Halo sahabat beburumakan, kali ini kita akan membuat bakmi goreng jawa, nah ini dia bahan-bahannya Aku sudah menyiapkan mie telur, mie telurnya itu yang mau yang keriting atau yang pipih sesuai selera teman-teman ya Kemudian ada bakso, ada telur, aku pakai tomat, aku pakai sawi hijau, kalau mau ditambahkan kol juga boleh Kemudian untuk bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung, kemudian ada cabai merah besar 2 buah Kemudian untuk penyedapnya, ketap manis, saus lombok, merica, kaldu bubuk, garam, dan minyak goreng Nah bumbunya kita blender teman-teman ya, supaya dia lebih praktis, kalau kalian mau ulek bisa Nah setelah airnya mendidih, kita rebus dulu mie telurnya teman-teman ya Ini kalau misalnya dapat mie basah lebih enak teman-teman Nah mie-nya sudah matang ya teman-teman Terima kasih telah menonton Kita panaskan minyaknya dulu ya Pertama kita goreng telurnya dulu Kita masukkan bumbu yang dihaluskan Kita masukkan bakso-nya ya Mie-nya ya, kita masukkan Kita tambahkan sedikit air Kemudian bubuk penyedapnya Kemudian bubuk penyedapnya Kecam manis Marica bubuk Saldo bubuk Saldo bubuk Saus nombok Nah setelah ditambahkan air Kemudian diaduk Bisa dicip dulu teman-teman ya Kurang asa Bisa ditambahkan lagi Sekarang kita masukkan sayurnya Sekarang kita masukkan sayurnya Sayur ini ada dua macam Sawi hijau dan tomat Aduk lagi Aduk lagi Agak keringnya Tadi masih agak basah Itu pernah kita kabur air Ini sudah matang Sayurannya juga sudah Dan masih segar ya Sampai matang Sudah siap dihidangkan Nah teman-teman Ini dia bak mie goreng jawa Yang sudah kita buat tadi Ini simple banget Praktis kalau kalian Mau ditambahkan daging Mau ditambahkan sosis Bisa ya Silahkan coba di rumah Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Aku mau coba dulu Sampai jumpa Sampai jumpa гу